Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di YouTube channel aplikasi Project. Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi Rootbuster. Nah, aplikasi Rootbuster ini udah bisa kalian gunakan di HP yang belum memiliki akses root ya. Nah, jadi meskipun namanya itu Rootbuster, aplikasi ini bisa support HP yang belum diroot. Dan tentunya, fitur yang paling diandalkan atau paling diidam-idamkan itu udah kebuka. Jadi kalian tidak perlu membeli lagi atau tidak perlu membayar lagi untuk mendapatkan fitur terbaiknya. Karena aplikasi yang saya bagikan ini udah versi premium, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini di HP kalian guys. Aplikasi ini adalah aplikasi andalan para gamer. Karena kalau kalian bermain game, dan menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi permasalahan game yang kalian mainkan. Seperti lag, frame lock, patah-patah, bahkan sampai frost-close. Game yang kalian mainkan itu jauh lebih terasa lebih lancar dan lebih responsif dari sebelumnya. Dan aplikasi ini versi terbaru ya, jadi bukan versi lama lagi, ini versi terakhir. Jadi versi yang sangat cocok banget di HP kalian, karena ini versi terbaru begitu. Kalau kalian bertanya, bang, apakah aplikasi ini aman? Ya aman banget, karena aplikasi yang saya bagikan ini bukan aplikasi kita atau aplikasi pihak ketiga. Yang dimaksud aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi yang bisa berubah versi game yang kalian mainkan. Nah, itu aplikasi pihak ketiga. Ini tidak seperti itu ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Jika kalian tertarik memiliki aplikasi yang saya maksud ini, langsung aja kalian ke deskripsi. Di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jika sudah, langsung aja kita ke aplikasinya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di deskripsi atau di kolom komentar. Kalian tinggal cari aja. Nah, sekarang channel ini tidak perlu mencari password lagi. Tidak perlu melewati iklan lagi atau soalil ataupun link alternatif ya. Karena saya udah jarang upload. Jadi, saya udah agak males gitu ngurusin blog lagi. Nah, sekarang kalian tinggal download aja. Karena itu linknya itu langsung mediafire ya. Jadi, itu pasteling dan klik aja pastelingnya. Dan kalian nanti akan diarahkan ke mediafire. Kalian tinggal klik aja mediafire-nya. Karena kalau saya langsung kasih mediafire gitu, terkadang sering dihapus sama YouTube. Jadi, saya kasih pasteling. Kalian tinggal klik aja pastelingnya. Nanti kalian akan diarahkan ke web. Nah, di sana ada link download mediafire-nya. Kalian tinggal klik aja. Dan kalian tinggal download aja seperti biasa. Oke, langsung aja ya. Kalian download aplikasinya. Jika udah kalian download, kalian tinggal buka aja di JarSaver atau aplikasi Film Manager. Terserah kalian mau dibuka di mana aja. Setelah itu, cari aja folder download ya. Berhubung, tadi saya membackup-nya. Di sini ada di folder apps backup reinstall. Nah, namanya itu adalah rootbuster premium unlocker. Di sini kalian tinggal... Tinggal... Eh, sorry. Sorry, ada... Di sini kalian tinggal extract aja. Sorry, sorry. Nah, maaf ya. Kalian tinggal extract aja dan masukin password-nya. Password-nya seperti ini ya. Jadi, kalian tidak perlu mencari pagi. Kalian tinggal masukin aja password-nya. Dan password-nya itu seperti ini. Huruf besar semua. Makasih, bro. Jadi, pasunya seperti ini ya, guys ya. Jika udah kalian tinggal oke aja untuk menge-extract aplikasi yang kalian mau ini. Itu, makasih, bro. Ada spasinya ya, guys ya. Di tengah dia. Kalian tinggal oke aja. Nah, ini dia aplikasi terbaru ya. Ini last version, guys. Jadi, versi terbaru. Kalian tinggal install aja. Dan di sini fitur premium-nya udah aktif. Jadi, kalian bisa unlock performa tertinggi HP kalian tanpa butuh access road. Nah, itu sangat berguna banget bagi kalian yang sering bermain game. Itu baik aja. Dan ini dia aplikasinya. Kalian tinggal install aja ya. Eh, tinggal buka aja masihnya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Di sini ada bawaannya. Ini bawaannya itu stabilitasnya 100%. Nah, di sini ada kecepatan. Nah, di kecepatan ini berguna bagi kalian yang sering bermain game. Yang di baterai ini, kalau kalian ingin merasa device kalian itu kirit ya. Nah, itu. Nah, di sini ada bawaan. Bawaannya seperti ini. Nah, kalau kalian merasa device kalian itu terlalu lag atau terlalu frame-nya, sebaiknya kalian menggunakan peningkatan extra seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalian tinggal klik aja peningkatan extra. Aktivasi. Klik aja. Di sini kalian tinggal izinkan lanjutkan. Jangan tunggu. Dia akan memproses seperti ini. Kalian tinggal tunggu aja. Lurebuster ini sangat bagus banget dan sangat cocok banget digunakan di HP kentang kalian. Karena aplikasi ini emang ditujukan untuk seperti itu ya. Tunggu aja. Dikit lagi selesai. Nah, ini dikit lagi selesai. Kalian tinggal tunggu aja sampai proses selesai. Habis itu kalian tinggal klik aja. Nah, ini udah ada terlihat sukses. Screen to continue. Kalian tinggal klik aja di mana aja. Klik. Nah, habis itu kalian tinggal klik aja. Tutup aja aplikasinya. Dan sekarang kalian tinggal mainkan game kesayangan kalian. Ini udah enak banget digunakan, guys. Apalagi kalau kalian menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan game. Itu enak banget aplikasinya. Dan aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang berbayar. Di sini kalian tidak perlu bayar karena aplikasi ini udah dibeli. Oke, langsung aja. Kalian coba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi rootbuster ini ada masalah silahkan komen aja di kolom komentar. Di sini kalian tidak perlu mengunci aplikasinya karena aplikasi ini udah meningkatkan performa device kalian. Dan kalau kalian mau bermain game kalian tinggal klik aja game kesayangan kalian. Begitu ya. Oke, mungkin sekiranya dulu video dari saya. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki rekonsoran tentang aplikasi lain silahkan komen aja di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.